Jadi gak heran nih, tidak sedikit bermunculan curhatan warganet yang akhirnya sering burn out. Karena udah kerja keras bagai kuda, tapi kok ya gak sukses-sukses juga. Kerja keras bagai kuda, tapi hidup masih sengsara. Sahabat-sahabatku yang supreme, bertemu lagi dengan saya Devan, demotivator yang akan memberi kalian ketenangan di tengah semua keresahan, tekanan, dan tumpukan deadline yang gak ada abisnya. Untuk itu, marilah kita awali episode ini dengan sebuah quotes. Terus, percayalah, suatu saat nanti semua beban di pundakmu satu per satu akan pindah ke bagian tubuh yang lain. Bisa ke punggung, ke tempur melutut, kemana-mana. In my short opinion, bagi yang lahir di atas tahun 2000-an, agak kasian ya. Kalian gak pernah minta lahir di zaman yang udah serba instan, tapi otomatis ekspektasi dan tuntutannya jadi lebih tinggi karena dianggap ngerjin apa aja serba gampang. Apalagi suka dicap generasi stroberi, alias generasi lembek sama yang udah hidup dari zaman kekaisaran Soeharto. Yang mulia, lihat mereka yang mulia. Mental mereka lembek sekali yang mulia. Itu mental, Tommy Overcooked. Kok lembek banget? Jadi gak heran nih, tidak sedikit bermunculan curhatan warganet yang akhirnya sering burn out. Karena udah kerja keras bagai kuda, tapi kok ya gak sukses-sukses juga. Burn out adalah kondisi stress kronis di mana pekerja merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional gara-gara tekanan pekerjaannya. Tiap hari kerja lebih dari 8 jam, weekend masih suka diteleponin bos masalah kerjaan, kalau kasih deadline suka gak kira-kira banyaknya, mepet pula. Segitu doang burn out, dek, dek, malu sama Bandung Gondewosso. Dalam satu malam aja dia bisa bikin 900-an candi. Untuk bos-bos yang kayak gitu, siapa? Not it, Pak. Baik, Pak. Siapa? Saya tahu, banyak dari kalian punya jalan ninja untuk keluar dari burn out, kan? Ya, benar. Healing. Kamu pastinya sering liat di sosmed, liburan ke Bali, healing. Minum kopi sambil dengerin tulus, healing. Cekin dioyo bareng pacar, zina. Sedangkan, arti healing atau yang biasa disebut dengan safe healing adalah proses pemulihan diri dari luka batin dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang mempengaruhi psikologis. Itu menurut psikolog. Tapi kalau menurut muda-mudi zaman now, healing diartikan sebagai mencari hiburan sesaat untuk menghindar dari permasalahan. Gimana? Familiar? Ya, ini kan emang ngomongin kamu. Nah, self-healing tadi seringkali muncul karena kalian merasa punya masalah dengan mental health. Padahal, itu bisa aja cuma self-diagnose. Kebiasaan melakukan self-diagnosis seharusnya kita hindari. Karena penegakan diagnosis tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli saja. Ya iyalah, mereka kan belajar 8 tahun untuk bisa mendiagnosa. Lah, kamu cuma 8 menit baca di internet udah self-diagnosis? Sebenarnya wajar aja kalau kamu merasa ada yang salah dari diri kamu. Tapi kalau kamu merasakan sedih, putus harapan, dan perasaan tidak berharga selama kurang lebih 2 minggu, segera cari bantuan medis profesional ya. Jangan malah cari ramalan zodiac. Kayaknya aku mudain banget deh. Wajar nggak sih? Soalnya kan gemini. Sahabatku yang supreme, perlu diingat dan ditegaskan bahwa mental issues bukanlah suatu tren yang bila mengidapnya maka akan terlihat keren. Yang keren mah bukan itu. Tapi gini... Tapi setiap zaman punya tantangan menghadapi dunia kerjanya sendiri. Beda zaman, beda lingkungan. Jangan saling ngejek lah. Boomer juga mungkin sampai sekarang nggak tahu bedanya Chrome sama Mozilla. Atau paling kan boomers kalau delete file masih manual satu-satu. Padahal kan ada kontrol A plus delete ya. Boomer mana tahu kayak gituan ya. Dia kan tahunya cuma kontrol kepala negara. Bisa aja danso. Kontrol parahokage. Ingatlah sahabatku yang supreme, depresi bukanlah sesuatu yang dapat kita romantisasi dan glorifikasi secara estetik. Karena sebenarnya depresi mengandung perihal sisi kehidupan yang pelik. Jadi percayalah setelah melihat tayangan ini, kamu nggak perlu dikit-dikit healing karena dompet kamu emang udah kering. себе ya. There you go. Oke. Kamu akan benya, Terima kasih.